Intro Oke halo semuanya selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya disini Gimana kabar kalian? Semoga di bulan ramadhan kali ini masih diberi kesehatan serta kenikmatan dan berkah yang melimpah untuk kita semua Nah pada video kali ini saya akan sedikit membahas kabar tentang kematian dari Vizhenzhu Ya Vizhenzhu yang tidak sadarkan diri di akhir episode ke 17 menjadi sebuah pertanyaan besar Apakah dia selamat? Ini merupakan rencana dia dan siapa yang menyelamatkan Vizhenzhu? Nah untuk tahu jawabannya kita simak pembahasan pada video ini Pada akhir episode ke 17 terlihat Jan Hanzhou dia berhianat kepada Vizhenzhu Di pertemuan mereka berdua saat esketing Jan Hanzhou dia menodong pistol kepada Vizhenzhu Dan saat itu juga datanglah para gabungan Interpol Korea dan Itali Ini merupakan rencana dari Pak Han yang melaporkan Vizhenzhu pada Interpol Itali untuk menangkapnya Atas tuduhan palsu dari keluarga Kasano Para rombongan Interpol yang sudah siap membidik Vizhenzhu Namun secara tiba-tiba Jan Hanzhou dia menembakkan peluru panas pada bahu kiri Vizhenzhu Terlihat kalau Vizhenzhu perlahan terkapar bersimbah darah berujung tidak sadarkan diri Apakah Vizhenzhu disini dia akan mati? Hmm tentu saja tidak Kenapa? Kenapa Vizhenzhu tidak mati? Ini jawabannya Siapakah orang yang menyelamatkan Vizhenzhu? Kita bisa lihat pada gambar ini Ini merupakan sebuah tangkapan layar dari postingan Instastory Salah satu pemeran yaitu Luca Seorang teman Vizhenzhu dari Itali Dia menjawab reply pertanyaan di episode berapa akan tayang Dan bertuliskan kalau dia akan menolong Vizhenzhu di episode ke-18 Di tanggal 25 April nanti malam Dapat kita lihat disini kalau Sayung dia menggunakan pakaian yang sama saat membela Kang Mary di Gumpa Plaza Dan dalam foto ini juga terlihat Sayung dia bertanya dan mengobrol dengan Vizhenzhu Di pocok gambar terlihat Luca sang penyelamat membawa satu koper besar Itu semua akan terjadi di episode ke-18 Dan dipastikan kalau Vizhenzhu tidak mati Kemana perginya Vizhenzhu? Hmm mungkin dia akan pergi ke Itali untuk menyelesaikan permasalahan dengan Paulo Serta membuat kabar seakan-akan Vizhenzhu sudah mati pada Babu Pada preview episode ke-18 tak tampak Wajah dari Vizhenzhu lebih memperlihatkan Sayung Yang sekarang semakin kuat melawan Bu Choy Serta menjebloskan Babu ke penjara Ada kan memperlihatkan Jang Han Xiu yang sedang memeluk hangat sang kakak Tetapi dalam meraut wajahnya tampak Kalau ada maksud lain Apa iya disini Jang Han Xiu Dia menjadi kaki tangan Vizhenzhu Dan menyiapkan rencana untuk memuji sang Babu Namun pada akhirnya dia sendiri yang akan menghabisi sang Babu Jang Han Xiu dia bisa saja telah memberi kabar kepada Vizhenzhu Tentang kedatangan Interpol ke Korea Sebelum pertemuan mereka di ice skating Dan dia tidak berkhianat Serta kematian dari Vizhenzhu Itu semua merupakan rencana palsu belaka Yang bertujuan supaya Interpol menutup kasus ini Serta dia masih bisa hidup sebagai Park Jong-hyeung Yaitu nama Korea yang diberikan ibunya kepada Vizhenzhu Setelah kematian Vizhenzhu masuk ke telinga Babu Jang Jun-wo dia melancarkan rencana brutal Untuk merobohkan serta mengusir para penghuni Plaza Gemga Terlihat segerombol orang masuk menyerang para penghuni Tetapi pada episode 8 gelas kali ini Jae-yung dia yang memimpin rencana kedua permainan jatur Dengan strategi serta kekuatan dia Hingga pada akhirnya bisa menghancurkan ibu Choi Serta memasukkan Babu ke penjara Jae-yung mengatakan Kalau jika Babu masih hidup Dia tidak akan merasa dirinya masih hidup Nah itu dia guys Sedikit pembahasan kita untuk seris drama Vizhenzhu Untuk episode ke-18 yang akan tayang nanti malam Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton sampai detik ini Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara subscribe Dan juga bagikan video ini ke semua insan manusia di dunia Agar mereka tahu tentang channel ini Terima kasih Salam sehat Berkah untuk kita semua Sampai jumpa video selanjutnya Saya pamit And Terima kasih telah menonton